Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat Kalian Kita hari ini berada di Kabupaten Singkabang Timur Ada kegiatan pembinaan Kader Posyandu Yang diusahakan oleh Kecamatan Singkabang Timur Sekarang lagi, ya semua Kader ini sudah Biar ya Mendengarkan Keladu Indonesia Raya Hadirin di Terima kasih Terima kasih Terima kasih Selamat pagi dan salam sejahtera Untuk tiba semua Jadi Pak Radika Yang saya berhati Nanti kenal kita Ibu-ibu Para hadirin Kabupaten Posyandu Sekejamatan Singkabang Timur I dan Singkabang Timur Yang berbahagia Saya cintai dan saya banggara Jadi kita ini Santai-santai saja Bu Mohon maaf Saya buka masker ini Jadi Jadi Barangkali baru pertama kali kami Duduk dihadapkan Ibu-ibu Di hadapan Ibu-ibu semua Yang mana pada hari ini Dalam acara Dalam acara Kediatan Kediatan Optimalisasi Kader Posyandu Sekejamatan Singkabang Timur Kediatan ini Barangkali juga Jaran Didapat oleh Ibu-ibu semua Kumpul baru-baru Jadi Ada pepatah Tak kenal Maka tak sayang Tak sayang Maka tak cinta Tak cinta Maka tak berteman Baik Kalau laki-laki Mereka tak nikah Baik Kita ini Akan akrab Apabila kita Saring bertemu Seperti ini Barangkali Karena sudah Dua tahun Berjalan Kita tidak jalan Enggak mau Berkumpul Bersama Yaitu ya Nimbang saja Kita nimbangnya Satu-satu Lalu Nah Sekarang kan Alhamdulillah Kita sudah Diberi Kelunggaran Oleh Pemerintah Tentunya Dikarena Atas Semuanya Kehendak Allah Tuhan yang Maha Kuasa Sehingga kita Sudah Dibibaskan Dalam Berhubung Tahun Yang Lalu Namun Perlu kami Sampaikan Bahwa Dibebaskan Kali ini Kita Melakukan Protokol Kesehatan Masih harus Kita laksanakan Dengan Balik Nah Maka Sebib Dan sebebasnya Tidak seperti dulu Ada bahasa New normal kan Nah New normal itu Sudah normal Tapi Normalnya Normal baru Jadi Normal plus Cuci tangan Pake Masker Ini Saya berharap Menjadi Sebuah Kebiasaan Kita bersama Sehingga Akan Terjaga Apa yang Namanya Penularan Penularan COVID ini Akan Segera Tidak Ada pada Pintas Yang berikutnya Mengapa Bapak Ibu Saya Kumpulkan Di aula Ini Dan saya Meminta Tolong Hadir Dari Pususmas Pususmas Ini Biasanya Kan Bawa Kota Itu Isinya Ada Jarum Suntik Ada Pil Ada 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 Kondom Nah Disini Tidak Bawa Apa Yang Bapak Tersama Ibu Yang Dibawa Kartas Dan Kami Plus Menghadirkan Dari Bang Kalba Terima Raksin Bapak Dan Kiranya Kami Mereportkan Yang Seharusnya Ibu Antri Yang Begitu Masuk Ada Sampang Yang Ngerakan Mencet Terus Keluar Kartas Disini Tidak Perlu Mencet Kita Mencet Keluar Bapak Bapak Ini Sungguh Luar Biasa Bang Kalba Dibawa Memberikan Pelayanan Terhadap Masyarakat Khusususnya Terhadap Ibu Di Sikawak Timur Ibu Ibu Yang Selamat Ini Kami Mengundang 21 Kas Kos Yandu Yang Terdiri Dari Anggutannya 105 Setiap Satu Kos Yandu Ada Lima Meja Berarti Ada Lima Ibu Yang Duduk Disitu Ada Kak Bapak Ada Biasanya Saya Dulu Pernah Kudu Bapak Itu Luar Biasa Nimbangnya Besit Satukan Kiri Gendong Yang Masuk Gantung Yang Satu Ini Harapan Kami Ibu Ibu Tidak Kendur Dan Tidak Buking Buking Di Dalam Membantu Program Pemerintah Khususnya Di Kesehatan Tugas Kulian Yang Ibu Lakukan Dengan Penuh Rasa Tanggung Jawab Dan Tulus Ikhlas Ini Tentunya Membawa Dampak Kepada Ibu Dan Masyarakat Tidak Semua orang Mau Jadi Kateri Ibu Berterima kasih Ternyata Di Singkawan Timur Banyak Pasukan Pasukan Sosial Yang Luar Biasa Yang Kesabarannya Untuk Menciptakan Suasana Masyarakatnya Yang Sehat Yang Tentunya Menghantarkan Masyarakat Sehat Dari Kelompok Kelompok Untuk Melaksanakan Tugas-tugasnya Yang Berikutnya Barangkali Baru kami Sampaikan Kepada Ibu Tahun Lalu Sebelah Berberapa 25 25 Tahun Ini Dipotong COVID Jadi 5000 Kasihan Jadi Jadi Bersyukur Sekarang Dana Yang Biasa Ibu Terima Seperti Kau Tahun Lalu Itu Kan Melalui Pustas Mas Melalui Pustas Mas Ini Ibu Wali Memasukkannya Di Anggaran Polreta Kota Melalui Bapada Dan Ada Pada Anggaran Diket Samata Uangnya Sayangin Kalau Ibu Tidak Mau Saja 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 Wali Kota Ini Wali Kota Dimana itu? Alhamdulillah Wali Kota Singkawa Menuju Satu Bulannya Ibu Mendapatkan 50 000 50 000 Satu Bulan Dengan Catatan Apa Apa yang Harus Dilakukan Kalau Sipat Ibu Semua Hadir Dalam Pos Jandu Sesuai Melihat Mejanya Tidak Bagaimana Bagaimana Apa yang datang Hanya Tapi Mungkin Meja Pendataran Meja Setelah datang Timbang 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 Setelah timbang apa Catan Setelah Catan Penyuluhan Berarti Timbang Imunisasi Lima Mejanya Harus Bagaimana Apabila Yang datang Hanya Empat Ada Hanya Tiga Anggaran Pemerintah Kota Ini Tidak Bisa Dibayarkan Lima Hanya Dibayarkan Tiga Yang Datang Yang datang Yang bekerja Kan Satu bulan Sekali Pos dan Paham Ibu Bagaimana Bisa Diketahui Yang datang Tiga Lima Atau Satu Itu Setiap Kehadiran Bapak Ibu Semua Ibu Semua Di dalam Melaksanakan Tugas Kader Kader Dengan Aksensi Nanti Kami akan Berikan Setiap Kader Absen Pos dan Setiap Bulan Bulan Januari Yang Nanti Kader Bukan Ibu Apa Yang TK TK Tanpa Serangan Yang Kita Transfer Itu Hanya Yang Bukan Ibu Dan Tiga Paham Ibu Jadi Jangan Kalian Kok Kamu Dapat Saya Bagaimana Kalau Saya Nimbang Saya Nendaftar Saya Ini Tetap Lima Rp 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 Ya ini ada ini nanti Oh Pak saya ini nih Mbak Saya ini nyata Saya jadi komunisasi Tapi saya jadi pekerjaan saya Tetap 5 ribu Mengapa? Karena yang dicatat adalah Mata ibu-ibu Satu orang satu Paham ya Bu ya? Lah Bagaimana tata cara penerimaannya? Tata cara penerimaannya Makam ibu kami hadirkan Di hari ini Agar ibu paham Mohon maaf ya Agak lama ya? Agar ibu paham Jadi Ibu datang kesini Sesuai apa yang disampaikan Dari us kespas Untuk Pak Cintam Nyarung kok Sanggung pulur Ini dari Kususmas Sikawang 1 Perintahnya untuk membawa SK Ya kan? Membawa fotokopi KTP Membawa Menterai 10 ribu Pada bawang gak? Bawa Ibu bersyukur Seharusnya bawa uang ya Pak? Tidak saksikan bawa uang Pak? Uangnya berapa? 50 atau 100? 100 Saya tidak Bulat 100 Ibu Bawa uang 100 juga? Nggak Tidak saksikan bawa Tapi Tidak apa-apa Pendara-pendara Benjamin Jadi Kemarin Kesepakatan Kami berpikir Dengan teman-teman itu Gimana Ibu itu Bawa uangnya Pendara-pendara Nah itu saya gak suka Uangnya Tidak usah diberikan Kak Jadi Ibu Ibu mau disuruh Kepas pulur Belum selesai Kepas pulur Tidak yang minta uang Selesai Ibu pun baru dihasil Jadi Ini ternyata Bukan habis dibangun Habis Enggak Itu pun Nanti Bukan habis Karena temis Ada tangganya Nanti langsung Masuk ke rene Setelah itu Hari ini Bawa uang terakhir Nanti Buahkan dipanggil Satu persatu Mengenai Bapak ini Sambil Materi Nanti langsung Berjalan Maka Salah satu teman Mengarahkan Tidak usah Ibu Bagian yang Uang Saya Saya Tidak 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 Nanti langsung Seratus ribu Anda yang jelaskan Seratus ribu masuk ke rekening Untuk nama pribadi-pribadi Ini Ya kan Ini Yang lima puluh Bulu Yang seratus Biar disitu Di bank Untuk memancing Uang yang Kata itu Uang siat Tidak bisa Masukkan Tidak 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 malu, nanti di kemudian hari ada yang datang laporan itu gak masuk kalau gak masuk nanti ada buku absen dulu yang datang-datangan uang kembali ke negara paham? 5 katul kan di bank gak datang 2 yang 100 saya kembalikan gak berani siapa yang mau saya berikan ibu lah udah dipanggil polisi orang gak kerja pake uang negara demikiannya rangkaian secara ini dia ini kegiatan bapaknya misalnya kita punya sasaran balita ada 2 dulu siapa yang memberikan penyeluhan ini dia 4 kader pos yang dulu di pos yang itu kan pasti ada sasaran kan? apa aja sasaran pos yang itu? apa? siapa? meja 1 ada anak atau warga kita yang diari kasihkan dulu orang ini yang ada di pos yang dulu karena kan waktu pos mas mungkin tengah malam ya jauh ya kasihkan dulu kan? anak saya demam bu kadang-kadang 1 minggu dia enggak apa-apa nanti rayu pacar hat enggak mau beli ke dajin tapi kalau bisa uang yang honor kandil tidak diambil ditambah uang itu yang dari rumah harapan saya itu bukan setelah cairan berharap maka saya buat setiap uang 1 kalau saya buat tukang ke pus yang dus yang baru petugas plus kesmas yang memberikan kehidupan ya oke meja 5 bisa diukum di wadah jadi timbang ya untuk menentukan status kisian anak terus tuh pasangan usia sejumur terus perempuan kenapa? oh udah pindah semua jadi cuma mau ingatkan karena kita udah tak buat kan kader pus yang bu harus bisa memanalisa misalnya di KMS-nya hari ini timbangannya 7 kilo kita makan kadang-kadang susah masihnya makan kan itu berarti tugas dari kibu kader untuk memberikan motiv kemudian yang kapat berfungsi sebagai wahana gerakan reproduksi keluarga sejantara gerakan ketahanan keluarga dan gerakan ekonomi keluarga sejantara ya ini intinya tau deh oh kamis itu pos yang bu balitanya ada 20 sehingga kalau sudah tahu sasaran begitu pos yang bu kita buka yang datang juga 10 begitu juga pos yang bu lagi pos hidup kadarnya hidup juga karena memang susah cari orang yang suka rela itu susah ya oke lansia dialetik pos yang du lansia karena ini kan kita berbicara pes yang kualita tapi saya yakin ya pos yang du lansia itu kadarnya dacin dacin itu pun memang harus betul-betul dia betul-betul dinolkan kan sudah ada biasa dikasih tau kan kalau enggak dikasih pasir ya di ujungnya biar dia nol juga properi kening ini akan kami gunakan untuk transferan anggaran ibu dalam insentif atau honor dan barangkali tidak bisa banyak disampaikan diberikan tahun ini mudah-mudahan ya kalau ibu demikian maka optimalisasi terima kasih kita beri perlukan kepada kepalanya diberikan kepalanya diberikan kepalanya besar kita jadi kita tahu dari penamparan itu berapa orang atau berapa balita yang datang ke posyandu berapa itu hamil yang datang ke posyandu ya meja dua penimpangan dajim ada semua norma keluarga bahagia dan sejahtera NKDS kemudian meningkatkan perserta masyarakat untuk mengembangkan kegiatan di posyandu ya kemudian AKP jadi kita diharapkan dengan adanya pesyandu oke kita oke kita lagi Aki AKB ya sudah tidur ke kader timur ya oke kita baca sama-sama dia akan lalu nanti kader si kalang timur karena posyandu tidak tahu begitu kan oke kita lihat posyandu adalah UKBM ada yang tahu UKBM apa yang tahu yang tahu angkat tangan UKBM angkatnya angkat tangan ayo UKBM upaya kesehatan bersumber daya masyarakat nah ini ya UKBM upaya kesehatan bersumber daya masyarakat sehingga posyandu itu milik masyarakat jadi sekarang tidak betul kader posyandu sekarang diberi insentif oleh kecamatan ya sebagai apa atasan dari kelurahan jadi posyandu itu milik masyarakat jadi milik kelurahan jadi ibu-ibu kata semua jangan beranggapan bahwa posyandu itu miliknya puskesmas jadi salah ya jadi kita jangan berpikir jangan ada orang puskesmas datang untuk jalan posyandu ada yang berpendapat berbeda dan ada posyandu itu untuk jalan puskesmas misalnya tidak jadi posyandu milik kita bersama milik masyarakat kemudian dia dikeolah dan disenengkalkan dari oleh untuk dan bersama masyarakat yang dipantu oleh petugas kesihatan dalam peningkiraan penyelengkaraan memalami kesehatan memperdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memperoleh pelayan kesihatan masa untuk mempercepat penurunan aki dan AKB ada yang taruh aki apa bukan aki motor atau aki motor bukan ada yang taruh aki bukan aki juga bukan apa aki aki ada yang taruh aki ibu masa buka ada yang taruh baji ha apa angka kesihatan ibu betul tak do aki Terima kasih telah menonton!